Halo guys kali ini aku bakalan ke Pampus karena Wifi yang seramai itu lagi lembut banget by the way dan kalau saya akut matanya gitu, tadi aku bakal ke Pampus sekarang juga karena yang disana kayaknya yang lebih pencet, tapi sebelumnya aku bakal bikin kayak Pampus tour gitu di sebelumnya sama temen-temen ada yang request gitu di video aku sebelumnya dan karena sekarang lagi libur juga jadi kayak pengen aja karena kalau lagi nggak libur nanti banyak orang-orang di kampus yang sebenernya aku tuh kayak malu gitu, jadi soalnya banyak yang kenal tapi sebelum berangkat aku bakal makan dulu makan siang yang sebenernya kayak snack gitu sih karena aku tinggal di asrama ya, nggak bisa masak jadi aku bakal makan siang dulu abis itu baru nanti kita berangkat disini apa yang aku punya, aku punya roti tawar ini bisa aku buat sarapan tapi karena nggak ada yang buat makan siang yaudah ada yang aku makan itu terus aku bakal ngambil lihat sesuatu, apakah aku punya sesuatu di kulkas ini ya guys ini kulkas kita bertiga, karena aku satu kamar bertiga jadi aku bakal ngambil susu aja terus ngambil madu sama apa ya kayaknya udah sih itu doang ini sumpah jadinya kayak gini ini rati tawar sama tisnis sama susu coklat sama madu cuman susu di turk ini tuh kayak gak manis gitu jadi ini aku bakal tambahin gua dikit ya biar ada rasanya atas amik 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 oke jadi guys kalau pagi itu biasanya aku sarapan tos gitu kayak roti bakar kalau siang itu kayak sarapan apa aja deh yang ada di kamar kalau malam baru kayak makan berat itu Oke guys sekarang udah siap-siap mau ke kampus dan ini aku masih di asrama sih sebenarnya jalannya tuh deket banget dari asrama aku jadi kayak tinggal jalan aja dan kayak aku bakalan ke kemana ya bakalan cari tempat yang bisa buat ngerjain YouTube aku buat ngapain video habis itu baru nanti aku bakalan Kampus Dora selamat menikmati dan kayaknya aku mau masuk kesana dulu kalau di kunci buat nge-upload video dulu habis itu nanti aku baru lanjut buat video-in kamusnya guys semoga di kunci deh dan sekarang aku lagi proses upload btw ini tuh kayak kantinya fakultas edukasi gitu dan ini kosong karena emang ada libur tadi aku lihat kayak ada satu orang luang gitu sih ini tuh enak enak banget karena bisa duduk dan juga biasanya bisa ngobrol gitu sih kan kalau di perpustakaan kita nggak boleh ngobrol tapi kalau di sini kita bisa ngobrol sambil belajar Oke guys jadi aku udah selesai upload videonya dan sekarang aku bakal mulai untuk kampus tuh oh ya by the way kayaknya aku belum masih tahu kalau aku aku kuliah dimana padahal ini video kampus tur jadi em aku itu kuliah di Turki di nama unifnya itu pamukale universitasi jadi kalau kalian tahu tempat usaha pamukale itu tuh satu masih satu provinsi sama unif ini jadi em cuman jarangnya kayak agak jauh cuman kayak masih provinsi gitu dan sepertinya kayak video vlog vlog unif ini tuh belum ada di antero per-youtube-an Indonesia jadi kayak nggak ada salahnya kalau aku bikin karena memang mahasiswa Indonesia disini tuh kayak masih dikit banget dan kita tuh kayak lima orang dan sebelumnya sebelumnya itu ada alumni cuman dia udah kerja di Dubai jadi ya nggak ada salahnya kalau aku bikin siapa tahu kan adik-adik di Indonesia ada yang mau kuliah di sini juga Oke jadi aku bakal mulai dari sini mohon maaf juga kalau baik lagi karena Patarnya itu dari sini panas banget dan di sini tuh itu tuh yang agak nggak kelihatan kelihatan pucuknya doang itu masjid kampus jadi dia bener-bener ada di di depan dekat gerbang kampus depan dan di belakang aku ini ini tuh ada ilahiyat fakultesi ilahiyat fakultesi itu kayak jurusan keagamaan gitu terus yang sebelah sini yang tepat di belakang aku ini dia salit belimlar fakultesi jadi kayak fakultas kesehatan jadi kayak jurusan apa ya fisioterapi gitu-gitu itu mereka genungnya di sini guys dan sekarang aku bakalan lanjut ke fakultas yang lain yaitu ada fakultas ke dokteran yang masih deket sama gedung ini kayak tinggal indang jalan doang oke sekarang aku ada di kayak tempat duduk-duduk gitu tempatnya ini tuh sebenarnya ada apa namanya water fountain ini kayak air mancur gitu cuman aku nggak tahu kenapa hari ini lagi nggak bekerja dan ini tuh nanti di bawah ada namanya gedung tomer jadi kalau kalian tahu tomer yang buat belajar bahasa di Turki kalau misalnya kita ikut kelas persiapan gitu btw ini panas banget tapi mataharinya sebutik banget kayak bikin glowing gitu jadi untuk gedung tomernya tuh ada di sebelah tanah cuman kayaknya aku nggak kesana ya karena itu kayak dia sendirian gitu jadi aku bakal langsung ke fakultas dokteran aja ya oke ini aku udah di depan fakultas arsitektur atau Mimalet dan juga dibelakang aku ini adalah fakultas ke dokteran cuman tadi gue udah ngerekam si fakultas arsitektur ini cuman dia nggak backlight gitu karena mataharinya lagi ada di belakangnya si gedung ini jadi nanti paling aku kasih foto aja ya guys dan btw mungkin kalian nanya-nanya kenapa sepi banget karena sekarang tuh lagi libur musim panas tapi nanti seminggu lagi kita bakalan mulai yang namanya kelas musim panas atau summer school makanya sekarang tuh kayak nggak ada orang gitu soalnya lagi pada libur dan btw di unit ini tuh sebenernya ada beberapa kampus dan ini tuh kampus yang utama yang ada di deketan sama aku dan kampus yang lain tuh ada lagi yang sebenernya deketan sini juga cuman karena panas jadi kayaknya aku nggak bakal kesana disana tuh kayak lebih ke sekolah vokasi gitu mungkin ya kalau di Indonesia yang namanya itu kayak mesnek okulu dan juga ada juga ada juga yang kampus yang ada di salah satu setelahnya kayak kotak kecil di dalam provinsi ini jadi nggak ada di kampus ini gitu ini aku lagi ngadem guys di bawah pohon karena sumpah ini panas banget juga sampai keringetan gitu tapi karena panas ini matahari jadi kayak bagus banget gitu loh aku suka ya 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 hai hey guys ini aku Dedy samping-sampingnya fakultes kedokteran jadi ini gedung-gedung Fakultes kedokteran cuman gue nggak tau depannya yang mana karena gue nggak pernah main kesini jujur ya Dan ternyata depannya yang ini. Jadi ini fakultas kedokteran. Ternyata fakultas kedokteran ini kayak yang paling luas gitu guys. Kayaknya di semua kampus-kampus gitu deh. Kayak di Indonesia juga gitu. Dan aku jujur gak pernah main kawasan ini. Karena ini lumayan jauh dari fakultas aku. Jadi ini aku kayak harus naik lagi. Sampai gak tuh? Kayaknya aku bakalan puter balik deh. Oh disini ada jalan, ada jalan. Semoga bisa nebus ke tempat yang tadi aku pas sebelum puterin gedung ini. Yeay sekarang aku udah keluar dari gedung-gedung kedokteran. Dan ini kayak masuk ke daerah-daerah fakultas sosial gitu. Ekonomi bisnis. Dan aku juga jarang main kesini. Tapi sebelumnya tuh aku pernah ada satu kelas disini. Dan itu kayak malem. Jadi yang di fakultas ekonomi ini tuh kayak lebih adem gitu. Karena ini kayak kebun-kebun gitu di dalam. Tapi gak sih terpanas sih. Sumpah sih ini panasnya dakjal banget. Jadi yang di belakang itu ada fakultas ekonomi. Bisnis dan gitu-gitu loh. Dan disini ini ada fakultas hukum. By the way ini aku gak bakal masuk ya guys. Kalau enggak soalnya lagi libur juga kan. Gak ada orang. Masa ya aku masuk sendiri. Oke. Sekarang kita bakal ke bagian atas. Disitu ada fakultas teknik. Fakultas aku. Terus ada fakultas edukasi. Sama Di perpustakaan Fakultas teknologi Dan juga Fakultas Sains Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke masih panas ya guys ya. Jadi ini yang di belakang aku ini gedung kantin. Jadi kalau makan siang itu. Disitu itu kantin utama. Jadi yang di belakang ini. Ada fakultas pendidikan. Sekarang aku bakalan masuk Ke Dalam Gak dalam gedung sih. Eh ke dalam Fakultas-fakultasnya. Guys. Jadi ini aku udah di bagian belakang. Dan Ini tuh fakultas teknik. Yang gedungnya warna krem. Jadi kelasku ada beberapa disini. Ini itu blok A. Ada satu lagi nanti di depan itu blok B. Dan kebayangkan kelasku ada di blok B. Dan kalau ini. Ini ada fakultas turism. Fakultas turis gitu. Sekarang kita bakalan Masih jalan lurus. Nah ini lebih jelas lagi. Fakultas tekniknya. Dan ini tuh blok A. Jadi sekarang aku lagi jalan ke blok B. Oke. Sekarang aku udah ada di blok B. Agak gak keliatan. Jadi blok B ini kayak lebih tua gitu guys. Sebelumnya. Yang lebih bagus tuh yang di blok A sebenarnya. Nanti kelas aku kebanyakan disini. Yang agak tua gitu. Guntungnya. Jadi untuk kelas aku. Yang kayak geologi-geologi gitu lah. Itu kelasnya ada disini. Di blok B. Dan juga kayak dosen-dosen aku. Profesor. Semuanya. Itu ada di blok B sini. Jadi ini aku kayak niat. Lewat aja. Takutnya nanti dipanggil. Kalau keliatan. Nah sekarang. Kayaknya ini yang terakhir dulu ya guys. Ini jadi. Ini yang bulat. Itu namanya. Fakultas Teknologi. Itu kayak. Kalau misalnya. Jurusan Biomedical. Biomedical gitu. Sama teknik. Teknik apa ya. Teknik. Mesin. Aku kurang tau sih. Disitu udah teknik aja. Tapi itu kayak. Jurusan yang. Teknologi gitu. Ya Allah. Ini makin. Panas aja ya guys ya. Mataku udah kayak. Dan disini namanya. Golbahce. Jadi disini ada kayak. Air tergi. Bukan eh. Tergi. Air mancur. Ini juga buat. Duduk-duduk gitu. Yang adem gitu. Terusnya aku sering kesini sih. Apalagi kalau malam-malam itu bagus banget. Ini air mancurnya lumayan. Tinggi. Aku jadi pengen renang guys. Oke. Akhirnya. Ini ada fakultas teknologi. Kayaknya nih. Kurang jelas deh. Nanti bakalan aku. Kasih video yang. Kamera belakang. Terus. Disini sebenarnya ada mesi kayak. Kayak banyak tempat. Buat duduk-duduk di dasar. Ataupun di rumputan gitu. Dan sebenarnya. Di sebelah sana itu ada. Namanya sport salon. Sport salon itu kayak tempat buat olahraga. Cuman kayaknya aku gak bakalan kesana. Karena aku udah kayak. Lu kuat guys. Panas banget. Ini udah keringetan. Paling nanti sebelum aku pulang. Ada yang namanya fakultas musik. Di bawah. Disitu nanti kita bakal lihat depannya aja kayak gimana. Yuk sekarang kita turun lagi ke bawah. Sampai jumpa. Oke akhirnya. Dulu udah selesai. Aku bakalan balik ke Asrama. Karena aku sudah. Udah tahan lagi guys. Maka. Oke. Sekarang aku bakalan balik ke Asrama. Karena. Udah cukup. Dan beberapa yang aku gak. Ini tuh ada sport salon. Karena itu. Gede banget sebenarnya. Dan aku kayak udah. Gak kuat. Buat. Lanjut kesana. Karena ini super duper panas. Mungkin lain kali. Kalau pas udah masuk kuliah. Aku bakal dimukin sport salon. Untuk tempat-tempat olahraga. Karena aku udah otwk sama. Jadi. Ini tuh area sama aku. Dan ini. Area unik. Jadi kayak. Sedekat. Itu. Tapi biasanya aku kayak masih telat. Dan kayaknya aku bakalan. Crossing disini sekalian. Oke guys. Thank you banget. Yang udah pada nonton. Dari awal sampai akhir. Sampai aku udah gak bisa. Buka matauan gini. Selalu banget. Jangan tau juga buat komen. Like. Dan juga subscribe channel aku. Jadi. Thank you for watching. Sub indo by broth3rmax